Tak sekali Dewi Persik cerai, ia kembali menjanda setelah pengadilan agama Jakarta Selatan memutus perkara perceraiannya dengan Angga Wijaya. Dewi Persik cerai usai hakim pengadilan agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan ta'lak cerai Angga Wijaya terhadap Dewi Persik. Lantas apa yang dirasakan Dewi Persik harus menerima nasib dirinya kembali menjanda untuk ketiga kalinya? Alhamdulillah lega dikasih kelancaran sama ya Allah lebih ikhlas, kata Dewi Persik ketika ditebui kawasan Mampang Prapatan. Wanita yang akrab di sapa DP itu tak menampik. Selain lega perasanya campur aduk, dibalik kebahagiaan berpisah ia juga sedih gagal mempertahankan rumah tangganya lagi. Tapi ini jalan hidup yang harus dijalani. Ada sedikit rasa kecewa di dalam hati pemilik goyangan gergaji itu dengan Angga. Sebab, ia sudah menaruh harapan besar kepada mantan suaminya sebagai pendamping terakhir. Kalau dibilang sangat kecewa, ya sangat kecewa sekarang sahabat kita itu siapa? Suami kan? Begitu juga sebaliknya suami pasti sahabatnya adalah istri. Ya ada kecewa. Hanya saja rasa kecewa DP terhadap Angga Wijaya, sama ketika ia bercerai dengan Saiful Jamil dan Aldi Tahir. Saya sudah pernah kecewa dengan yang pertama, saya kecewa dengan yang kedua. Sampai akhirnya menjanda 8 tahun sampai lupa menikah. Ketemu A'a sama si Angga, bukan saya menikah. Abis itu saya menikah karena diingatkan orang tua menikah. Jadi ya kejadiannya seperti itu. Setelah kembali menjanda Dewi Persik, tidak trauma mencari pasangan atau calon suami lagi. Ia mengikuti takdir yang sudah diatur oleh Tuhan. Mengalir ajalah. Kalau aku bilang enggak, nanti ada yang lebih baik sama Allah. Aku ngikutin yang terbaik. Aku ikutin skenario Allah aja. Enggak berani berharap juga. Ujar Dewi Persik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!